Kalau untuk Fresh Graduate, pertama yang teman-teman harus lakukan adalah cek dulu, what do you want to do, atau kamu mau jadi apa, karena kesempatan untuk Fresh Graduate sebetulnya banyak, banyak perusahaan yang nawarin kayak MT, banyak perusahaan yang nawarin jinjang dinas, yang perlu teman-teman pikirkan adalah apakah itu yang mau kalian tempuh di next 5 years, gak usah ngomongin 10 tahun deh, 5 tahun deh, dan 5 tahun ini apa yang mau kalian dapatkan, kalau saran dari saya sebetulnya the first one or two years is actually your opportunity to get a work experience, itu yang biasanya nanti menge-set kalian untuk menjadi what next, jadi kadang-kadang kita milih-milih sedikit gak ada masalah, terlalu picky, gak juga, tapi yang kita lihat adalah, saya dari sini mau kemana, jangan ambil karena yaudah itu yang saya dapat, saya jalanin aja, arsenal point fine, tapi harus ada kita bilangnya cek mark, kapan saya harus udah mulai pikir, oh no, I have to change, I have to move forward, I have to grow, kalau misalnya teman-teman punya, kita bilangnya clock, clock untuk tahu kapan kita harus grow, it's fine, kita bisa coba apapunnya.